Pemirsa seorang warga Jalan Jarum-Jarum, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, berinisial BHA alias K40 tahun ditangkap polisi. Lantaran diduga mencuri kota infak di beberapa masjid di Kota Sibolga. Penegapan terduga pelaku atas laporan sekretaris masjid Anhar Kota 53 tahun. Anhar melaporkan kota infak di Masjid Muhammadiyah di Jalan Sperman, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota telah dibongkar orang tak dikenal pada selasa dini hari. Tim opsional Satreskrim lalu melakukan penyelidikan bekerjasama dengan DPD BKPRM Isibolga. Hasilnya tim berhasil mengamankan terduga pelaku di Jalan Pari, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota. Anhar sebelumnya mendapatkan laporan dari seorang jemaah masjid bernama Abdul Rahim, 65 tahun. Anhar bersama beberapa jemaah lainnya lalu memeriksa lokasi dan menemukan kota infak sudah terbongkar. Anhar juga menemukan kota infak yang semula berada di tempat sholat laki-laki juga telah berpindah ke tempat sholat perempuan. Dari rekaman CCTV masjid, Anhar mendapati seorang pria tak dikenal membongkar kota infak pada pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dan berhasil membawa kabur uang infak sekitar 500 ribu rupiah. Ya itu masjid yang dibobol ada di Masjid Pasar Baru dengan orang yang sama dan Mekdaul Janna di Sarudik serta di beberapa masjid yang lainnya. Dari kami dapat informasi tadi, tadi pagi juga pelaku beraksi melakukan pencurian masjid, pemobolan silangan masjid di Masjid Al-Isla Jalan Bangau. Terduga pelaku beserta barang bukti kota infak serta pakaian dan peralatan yang diduga digunakan untuk membongkar kota infak dan uang tunai sebesar 340 ribu rupiah telah diamankan ke Polres Sibolga dan sekarang sedang dilakukan kepada terduga pelaku. Dari Sibolga, Sukriyadi, Ainews melaporkan.